Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan semua Berjumpa kembali dengan permata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan tentang Sistem Pelayanan Kesehatan Namun sebelumnya Akan saya sampaikan Visi dari Universitas Witiausada Yaitu menjadi universitas Yang membawa potensi Sumber daya lokal ketataran global Sedangkan misinya Yang pertama adalah Pendidikan dengan standar yang meningkat Secara berkelanjutan Yang kedua Penelitian guna menopang pengembangan Pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan Dan teknologi Yang ketiga Pengabdian kepada masyarakat Yang berorientasi dari hasil penelitian Dengan dilandasi jiwa pengabdian Sistem Pelayanan Kesehatan Merupakan jaringan penyedia pelayanan kesehatan Dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut Di setiap wilayah serta negara Dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut Dalam bentuk manusia maupun material Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya Yang diselenggarakan sendiri Atau secara bersama-sama Dalam suatu organisasi Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan Mencegah dan menyembuhkan penyakit Serta memulihkan kesehatan Perseorangan Keluarga, kelompok Ataupun masyarakat Di dalam pelayanan kesehatan Ada Fasilitas pelayanan kesehatan Adalah suatu tempat Yang digunakan untuk Menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan Baik promotif Preventif Kuratif maupun rehabilitatif Yang dilakukan oleh pemerintah Pemerintah daerah Dan atau masyarakat Termasuk optikal di dalamnya Merupakan Fasilitas kesehatan Dalam bentuk penyedia alat rehabilitatif Gangguan tajam pengelihatan Yang diselenggarakan oleh masyarakat Syarat pokok fasilitas Pelayanan kesehatan yang baik adalah Yang pertama adalah Tersedia Dan berkesenanggungan Artinya Fasilitas pelayanan kesehatan Mudah ditemukan Keberadaannya Dan dapat dimanfaatkan Masyarakat saat dibutuhkan Kedua adalah Dapat diterima Artinya Lokasi fasilitas pelayanan kesehatan Mudah dicapai Dengan sarana transportasi Yang disediakan Baik perkotaan Maupun perdisaan Mudah dijangkau Maksudnya adalah Biaya pelayanan kesehatan Harus dibayar sesuai dengan Kepampuan ekonomi Terakhir adalah Bermutu Artinya pelayanan kesehatan Yang diselenggarakan Sesuai dengan kode etik Dan standar Mutu yang ditetapkan Prinsip pelayanan kesehatan adalah Yang pertama adalah Mengutamakan pelanggan Standar prosedur pelayanan Disusun demi kemudahan Dan kenyamanan pelanggan Bukan hanya untuk Memperlancar pekerjaan Jika pelayanan kita memiliki Pelanggan eksternal dan internal Harus ada prosedur yang berbeda Dan terpisah keduanya Yang selanjutnya adalah Sistem yang efektif Proses pelayanan perlu Dilihat sebagai sebuah Sistem yang memadukan Hasil-hasil kerja Dari berbagai unit Dalam organisasi Perpaduan tersebut Harus terlihat Sebagai sebuah Proses pelayanan Yang berlangsung Dengan tertib dan lancar Di mata pahlawan Melayani dengan hati Menurani atau subsistem Dalam transaksi Tata muka Dengan pelanggan Diutamakan Keaslian sikap Dan dilaku sesuai Dengan hati pelanggan Dilaku yang dibuat-buat Sangat mudah Dikenalkan pelanggan Dan akan Memperburuk citra pelayanan Perbaikan yang berkelanjutan Semakin baik Untuk pelayanan Akan menghasilkan Pelanggan yang semakin Sulit untuk dipuaskan Karena terlalu tentunya Karena tentunya Akan semakin tinggi Kemudian kebutuhan Semakin kuas Dan belakang Hal tersebut Mendorong Pemerintah jasa pelayanan Harus mengadakan Evaluasi Dan berbaikan Terus menerus Yang selanjutnya adalah Memberdayakan pelanggan Menawarkan jenis-jenis layanan Yang dapat digunakan Sebagai sumber daya Atau perangkat tanggal Oleh pelanggan Untuk menyelesaikan Persoalan Hidup sehari-hari Sistem pelayanan Kesehatan Indonesia Sistem pelayanan kesehatan Meliputi hal-hal Seperti berikut Pertama adalah Pelayanan kesehatan Desa Umumnya Pelayanan dasar Dilaksanakan di Buskesmas Buskesmas Pembantu Buskesmas Keliling Dan klinik Di wilayah kerjanya Yang kedua adalah Pelayanan kesehatan Rujukan Misalnya rumah sakit Baik kelas A B C Maupun D Manfaat sistem Merujukan Adalah Suatu sistem Pengelenggaraan Pelayanan kesehatan Yang melaksanakan Pelimpahan Bangun jawab Timbal Malibari Terhadap Satu kasus Penyakit Atau Masalah Kesehatan Secara Partikal Dari unit Yang berkemampuan Kurang Kepada unit Yang lebih Mampu Atau Secara Resultal Antara Unit-unit Yang setingkat Kemampuannya Tetapi Berbeda Spesialisasinya Manfaat dari Sudut pemerintah Sebagai penuntut Kebijakan Atau Polisi Mekor Dengan adanya Sistem Memperjukkan Adalah Pertama Membantu Pengelenggaraan Dana Karena Tidak Perlu Menyediakan Berbagai Macam Peralatan Kedukteran Di setiap Sarana Kesehatan Kedua Memperjelas Sistem Pelayanan Kesehatan Karena Terdapat Hubungan Kerja Antara Berbagai Sarana Kesehatan Yang Tersedia Ketiga Memudahkan Pekerjaan Administrasi Terutama Pada Aspek Perencanaan Manfaat Dari Sudut Masyarakat Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Alkonsumer Seadalah Sebagai Berikut Dengan Adanya Sistem Menunjukkan Satu Meningankan Biaya Pengobatan Karena Terhindar Dari Pemeriksaan Yang Sama Secara Berulang Dua Mempermudah Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Karena Diketahui Dengan Jelas Fungsi Dan Memenang Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan Manfaat Manfaat Dari Sudut Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Atau Health Provider Adanya Sebagai Berikut Pertama Memperjelas Jenjang Karya Penaga Kesehatan Dengan Berbagai Akibat Positif Lainnya Seperti Selat Kerja Ketekunan Dan Dedikasi Kedua Membantu Meningkatkan Membantu Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Dan Kerjasama Dengan Payah Kesehatan Lainya Ketiga Memudahkan Atau Meringankan Beban Tugas Karena Setiap Sarana Kesehatan Mempunyai Tugas Dan Kewajiban Tentu Setrata Pelayanan Kesehatan Pada Dasarnya Ada Tiga Macam Setrata Pelayanan Kesehatan Di Semua Negara Adalah Sebagai Berikut Pertama Adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Atau Primary Health Service Yaitu Pelayanan Kesehatan Kesehatan Yang Bersifat Pokok Basic Health Service Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Sebagian Besar Masyarakat Serta Mempunyai Nilai Strategis Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Umumnya Bersifat Rawat Jalan Yang Kedua Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua Atau Secondary Health Service Yaitu Pelayanan Kesehatan Lebih Lanjut Bersifat Rawat Minap Dan Untuk Menyelenggarakannya Dibutuhkan Tenaga Kesehatan Spesialisasi Yang Ketiga Adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga Atau Third Theory Health Service Yaitu Pelayanan Kesehatan Yang Bersifat Lebih Kompleks Dan Umumnya Disingkatkan Oleh Tenaga Kesehatan Sub Sub Spesialis Selanjutnya Rekan Rekan Akan Mengerjakan Latihan Dengan Pertanyaan 1 Sampai 10 Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Absen Satu Hanya Mengerjakan Nomor Satu Absen Dua Mengerjakan Hanya Nomor Dua Begitu Seterusnya Hingga Absen Kesepuluh Sedangkan Absen Kesebelas Akan Mengerjakan Absen Soal Tertama Boleh Sesuai Absen Atau Boleh Sesuai Nomor Hidupan Siswa Kami Persilahkan Untuk Ditentukan Berdasarkan Mufakat Bersama Satu Kelas Untuk Mengerjakan Latihan Ini Anda Harus Mempelajari Kembali Pertemuan Saya Sebelumnya Tentang Sejarah Kesehatan Masyarakat Perkembangan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia Dan Definisi Kesehatan Masyarakat Sepuluh Pertanyaan Ini Nanti Menjadi Kisi Kisi Sepaligus Menjadi Kisi Kisi Di Dalam Ujian Tengah Semester Walaupun Akhir Semester Sehingga Walaupun Anda Mengerjakan Satu Soal Anda Harus Mencermati Soal Yang Lain Atau Jawaban Yang Lain Sehingga Akan Terjadi Pemelajaran Secara Keseluruhan Tetapi Tugasnya Tetap Ringan Jangan Lupa Untuk Mengisi Absensi Di Sistem Informasi Akademi Universitas Video Sada Serta Langsung Memberikan Jawaban Latihan Pada Kolom Komentar Di Bawah Video Yang Saya Putar Saya Tetap Menghimbau Kawan Kawan Untuk Menjaga Jarak Mencuci Tangan Menggunakan Masker Dan Tidak Bergerumah Apabila Ada Saran Dan Masukan Tentang Perkuliahan Serta Tentang Topik Ini Silahkan Bisa Disampaikan Di Dalam Kolom Komentar Mohon Maaf Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Terima kasih Atas Perhatian Yang Sudah Diberikan Dari Saya Untuk Perkuliahan Hari Saya Cukup Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih